Intro Umumnya faktor umur pasti akan mempengaruhi seseorang, apalagi itu seorang musisi. Tentu saja penampilan maupun suaranya pasti berubah. Faktor umur tentu akan mempengaruhi segalanya. Suara yang dulu bisa menjahkau nada-nada tinggi, gerakan yang dulu begitu lincah bisa jadi berubah sesuai usia. Di video kali ini, saya akan membahas para musisi yang semakin tua bukannya semakin menurun kualitasnya, tapi semakin tua semakin berkarisma. Sekali lagi, ini berdasarkan pengamatan saya sendiri. Tentu akan ada pro dan kontra akan pembahasan saya ini. Langsung saja saya bahas siapa saja mereka. Saya akan bahas di ruang melingkup penyanyi rock saja. Yang pertama ada Stephen Tyler, merupakan vokalis Aerosmith. Dia dilahirkan pada tahun 1948, berarti usianya saat ini adalah 74 tahun. Tetapi suaranya tidak berubah, begitu juga dengan penampilannya semakin berkarisma. Walau usianya sudah 74 tahun, namun Stephen masih aktif hingga saat ini. Suaranya tetap gahal. Nada-nada tinggi masih bisa dijangkau olehnya. Kedua, James Hatchville, vokalis Metallica. Pria kelahiran tahun 1963, berarti usianya sekarang adalah 59 tahun. Bersama grup bandnya Metallica, James Hatchville masih aktif hingga saat ini. Mereka masih melakukan konser keliling di berbagai negara. Lihat saja di setiap konsernya, suaranya tetap gahar seperti saat ia masih berusia 30 tahunan. Lihat perbedaan teman seangkatannya, Axl Rose dan John Bon Jovi. Kedua, vokalis tersebut sangat berubah drastis. Axl dan John tidak mampu lagi menjangkau nada-nada tinggi. John Bon Jovi ketika menyanyikan lagu miliknya yang berjudul Always, terlihat sekali begitu penuh perjuangan untuk menyanyikan lagu tersebut. Berbeda dengan James Hatchville, dia masih mampu bahkan justru tambah lebih baik vokalnya di umurnya yang setengah abad ini. Tidak hanya menjadi seorang vokalis hebat, melainkan juga sebagai gitaris yang enerjik. Ketiga, Dave Grohl. Pria kelahiran 1969 ini, berarti usianya saat ini adalah 53 tahun. Di usianya yang 53 tahun ini, penampilan dan suaranya tetap anak muda. Seperti semakin tua Dave Grohl tampak lebih memiliki karisma, dibandingkan saat menjadi penamudra Nirvana. Keempat, Lenny Kravitz. Pria kelahiran 1964. Berarti usianya saat ini adalah 58 tahun. Pria berkebangsaan Amerika ini tetap terlihat berkarisma, walaupun bisa dikatakan belum menciptakan hits lagi seperti masa kemahasannya di periode tahun 1990 hingga 2000-an. Kelima, Eddie Feeder. Merupakan vokalis per jam. Lahir tahun 1964. Berarti usianya saat ini 58 tahun. Walaupun di usia 58 tahun, tetapi semakin tampak berkarisma, baik secara suara dan penampilannya. Dan keenam, Robert Plant. Merupakan vokalis legendaris Led Zeppelin. Pria kelahiran 1948. Berarti umurnya saat ini adalah 74 tahun. Hebatnya, di usianya yang sudah tidak muda lagi, Robert Plant masih bernyanyi. Dan semakin tua, terlihat kalau dirinya semakin berkarisma. Nah, itulah para musisi yang semakin tua, semakin berkarisma.